Beragam cara kreatif dilakukan orang untuk bisa ikut membantu meringankan beban masyarakat yang sedang dilanda musibah bencana alam, seperti yang dilakukan oleh Dim Kepnas dan alumni Putri Kesehatan dan juga Sakabakti Husada ini. Bertempat di Tribun Pancasila Palopo, Sulawesi Selatan, mereka bersatu menggelar Great Sale dengan cara menjual pakaian bekas yang masih layak pakai. Berbagai jenis pakaian yang dijual diantaranya kerudung, celana levi, sepatu orang dewasa, sepatu anak-anak, dan lain-lain sebagainya. Pakaian tersebut dijualnya pun tidak mahal. Cukup beli barang sesuka hati dan bayarnya pun sesuka hati. Tidak hanya menjualnya secara langsung, namun pakaian tersebut dijual secara live streaming di media sosial Facebook. Tak ayal, para penggiat Facebook pun mampir membeli pakaian. Sementara itu, dari hasil penjualan pakaian tersebut akan disumbangkan kepada warga yang terdampak bencana alam di Masambalu, Utara. Ini kami dari Binkes Mas dan alumni Putri Kesehatan dan Saka Bakti Husada. Ini semua adalah bekas, di mana bekas jadi berkah, sedekah barang yang berkualitas. Kita lihat-lihat di sini itu barangnya banyak barang baru, barang branded juga banyak, dan semuanya itu kami kumpulkan di sini. Kemudian, barang bekas ini kami jual lagi, sehingga membawakan hasil. Seperti yang kita lihat sekarang, kami lakukan kegiatan ini melalui live dan menjual langsung. Sampai hari ini, terakhir ya, kita jualan hari ini. Ya, terakhir hari ini kami jualan. Untuk hasil penjualannya sendiri ini didonasikan ke mana, Mbak? Kami ada dua tempat, yaitu salah satunya adalah ke Masambah dan ke Batang. Batang, ya. Terus, ini sudah berapa hari kegiatannya? Sudah empat hari, hari ini hari terakhir. Hari terakhir. Terus, ini kan ada pembayaran secara ikhlas, terus metodenya bagaimana itu? Oh, metodenya beli barang sesuka hati dan bayar sesuka hati juga. Oke, terus yang apa, barang-barang yang dijual apa-apa saja? Bisa kita lihat sendiri, di sini ada sepatu, celana, pakai bayi, jeans, pokoknya banyak. Terus, harapannya kepada korban yang terdampak bencana, seperti apa? Harapan kami, semoga apa yang kami kasih ini digunakan dengan baik dan menjadi besar. Terakhir. Nah, untuk bantuannya nanti ini, untuk berupa apa? Nanti kami lihat kondisinya juga di bawah, kan sekarang pendonasi banyak yang memberikan. Nah, nanti kami lihat lagi kekurangan apa saja yang ada di bawah. Dan itulah, dari hasil jualan kami ini, kami belikan lagi. Terus, sebagainya juga berupa uang. Terima kasih. Terima kasih.